Intro IPA Teknologi yang terinspirasi dari tumbuhan Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan Seperti yang telah kita ketahui saat ini Bahwa saatnya teknologi semakin hari semakin berkembang Hal ini dikarenakan manusia yang mampu berpikir untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi Jika kita cermati dari tahun ke tahun Teknologi terus berkembang terutama dalam hal menghasilkan nilai profit bagi pembuatnya Yang pasti tujuan dari peneliti menciptakan teknologi tersebut Untuk memberikan manfaat bagi manusia Atau sekedar memuaskan diri sendiri Kebanyakan konsep-konsep yang digunakan untuk menciptakan sebuah teknologi Itu berasal dari hewan dan tumbuhan Seperti yang telah kita ketahui Bahwa hewan dan tumbuhan memiliki struktur teratur dan kompleks Nah, pada ulasan kali ini Akan dibahas mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan Seperti yang telah kita ketahui bahwa saat ini teknologi semakin berkembang pesat Jika kita cermati dari tahun ke tahun Teknologi harus terus berkembang Terutama dalam hal yang menghasilkan nilai profit bagi pembuatnya Mungkin sebagian banyak dari kita bertanya-tanya Dari mana para peneliti tersebut mendapatkan ide Serta konsep dalam membangun teknologi Perlu diketahui pada umumnya ide serta konsep yang digunakan Para peneliti untuk memuaskan teknologi Berasal dari permasalahan yang ada di kehidupan manusia Yang mana dari permasalahan itulah nantinya akan dipecahkan Sehingga bisa menghasilkan profit Kebanyakan konsep yang digunakan untuk menciptakan sebuah teknologi Yaitu berasal dari hewan dan tumbuhan Seperti yang telah kita ketahui Bahwa hewan dan tumbuhan memiliki struktur traktur dan kompleks Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan Yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Abeng Ngoa Yang mana teknologi ini diciptakan oleh peneliti di MIT PLTA ini diciptakan berasal dari inspirasi salah satu tumbuhan bunga Yaitu bunga matahari Jika dilihat kalau Bunga matahari memiliki Keteraturan inilah Yang menjadi inspirasi peneliti untuk mendesain Pembangkit listrik tenaga surya Sehingga PLTS ini bisa meminimalkan Penggunaan lahan Bahkan bisa meningkatkan energi yang dihasilkan oleh PLTS Penelitian pembuatan pembangkit listrik tenaga surya Abeng Ngoa Dimit Ini diterbitkan oleh jurnal Solar Energy Yang mana penelitian ini lebih terfokus pada penempatan cermin yang terpasang di tanah Untuk diarahkan ke menara pusat Cara teknologi ini berasal dari Sidang matahari yang dipantulkan oleh cermin Sehingga nantinya cahaya tersebut Akan terkonsentrasi pada menara yang akan membuat air mendidih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!